Intro Terkait pandemi COVID-19, belasan objek wisata di Kabupaten Purbalingga ditutup. Salah satunya objek wisata Purbasari Pancuran Emas di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Meski ditutup, beban operasional OPWIS tersebut tetap tinggi karena harus memberi makan ratusan hewan peliharaan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan belasan objek wisata di Kabupaten Purbalingga ditutup. Salah satunya objek wisata Purbasari Pancuran Emas di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Pengelola Purbasari Pancuran Emas, Junjung, mengatakan objek wisata yang dikelola ditutup sejak tanggal 21 Juni 2021 hingga sekarang. Akibat penutupan juga berdampak kepada ekonomi. Selain itu, beban operasional OPWIS juga tetap tinggi karena harus memberi makan ratusan hewan peliharaannya. Selama ada pandemi ini, kita tutup mulai pertanggal 21 Juni sampai sekarang ya. Ya dampaknya, dia utama ekonomi juga ya. Karena otomatis hubungannya dengan karyawan, UNKN yang berkerja di sini. Terus kebetulan kita objek wisata kan, wisata pendidikan untuk satwa ya. Mau nggak, mau kan tiap hari harus operasional itu. Itu yang beban buat kita. Ia menambahkan meski harus menanggung beban operasional yang tinggi, ia tetap semangat dan optimis. Ia juga berharap pandemi segera berakhir dan objek wisata dapat kembali dibuka. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Lewartaka.